Halo teman-teman, kali ini saya ingin membagikan motivasi bahwasannya kita jangan takut untuk melangkah lebih maju lagi Perlu kita sadari secara manusiawi kita sebagai manusia Tentunya kita ingin menjadi orang yang sukses Dan saya yakin kamu, kamu, dan kamu semua pasti juga ingin menjadi orang yang sukses Sukses di bidangnya masing-masing Ya seumpamanya kalau Anda kuliah di jurusan fakultas kedokteran Tentunya Anda ingin sukses menjadi seorang dokter yang sukses Bila mana Anda sekolah di akutansi, seumpamanya mau menjadi karyawan di bank atau yang lainnya Tentunya Anda juga ingin sukses dalam karir Anda Bila mana Anda sekolah di otomotif, mesin Tentunya Anda ingin menjadi guru ataupun ingin menjadi karyawan atau atasan yang berkualitas yang sukses Tentunya kita semua memiliki mimpi kesuksesan kita masing-masing Bahkan saya yakin Anda semua memiliki cita-cita dan memiliki angan-angan dalam kesuksesan Anda masing-masing Well, saya sendiri karena saya adalah seorang youtuber dan saat ini saya juga sudah bangun channel ya, channel pemula Saya berdoa, ya Tuhan semoga saya bisa menjadi youtuber yang sukses Semoga channel-channel saya menjadi channel-channel yang sukses Saya juga ingin menjadi seorang pengusaha, pengusaha kecil-kecilan dulu Dan saya juga berdoa semoga bila mana saya buka usaha, saya bisa menjadi pengusaha yang sukses Saya juga seorang karyawan Kalaupun saya menjadi karyawan, saya juga ingin menjadi karyawan yang sukses Tuhan Tentunya Anda semua juga memiliki kesuksesan Anda masing-masing Terkadang untuk mengejar kesuksesan, kita harus berani melangkah maju Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita Kalau selama ini kita tidak pernah sukses, kita tidak sukses-sukses Kita harus cari tahu nih Apa penyebab, apa penghambat, penghambat kesuksesan kita Kenapa kita tidak bisa sukses? Kenapa kita tidak bisa berkarya lebih lagi? Apa sih penghambatnya? Kita harus cari tahu dulu nih Sebab-sebabnya Sehingga kita bisa mencari solusi Untuk kemajuan kesuksesan kita masing-masing Kalau kamu sekolah Wah aku sekolah jurusan SMP doang nih Tapi aku seorang tiktoker Saya doakan semoga Anda menjadi tiktoker yang sukses Wah saya sekolah cuma jurusan SMP Tapi saya punya channel Youtube belum dimonetisasi Saya doakan semoga channel Youtube kamu bisa dimonetisasi Bisa mendapatkan 10 dolar pertama Untuk mendapatkan pin Google AdSense Dan bisa menjadi Youtuber yang sukses Wah saya lulusannya SD Tetapi saya tidak punya apa-apa Saya cuma punya Youtube Saya doakan semoga kamu bisa berjuang di dunia Youtube Atau di dunia Facebook Kalau di Facebook juga ada video real Juga bisa menghasilkan cuan Kita semua punya mimpi kita masing-masing Kita semua punya cita-cita masing-masing Dan kita semua punya jalan kesuksesan kita masing-masing Nasihat saya Jangan pernah menyerah Apapun yang terjadi ketika kamu Sedang meraih kesuksesan kamu Ketika kamu sedang melangkah maju Untuk mengejar kesuksesan kamu Jangan pernah menyerah di tengah jalan Siapa tahu Segala usahamu di tahun-tahun awal Di bulan-bulan awal Akan membuahkan hasil yang melimpah Di tahun-tahun berikutnya Di bulan-bulan berikutnya Seperti hanya Hukum tabur tuai Apa yang kamu tabur di awal Kalau di awal kamu sudah menabur perjuangan Kamu akan menuai hasil perjuangan kamu Di akhirnya Seorang youtuber Walaupun awal-awalnya kelihatan sulit Awal-awalnya kelihatan berjuang keras Harus upload video Harus bisa mencapai seribu subscriber Harus mencapai 4 ribu jam tayang 10 juta penayangan shot Walaupun awalnya memang kelihatan berat Tapi ingatlah Kamu harus ingat Bahwasannya Tidak ada perjuangan yang sia-sia Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil Seorang youtuber yang awalnya kelihatan berjuang keras Tapi akhirnya happy ending Bisa mendapatkan penghasilan setiap bulan Bisa mendapatkan gaji dari youtube setiap bulan Walaupun ntar mungkin awal-awalnya cuma 1,5 juta 1,7 juta 1,8 juta 2 juta 2 juta koma Tapi Semakin hari Semakin hari Semakin hari Semakin hari Semakin meningkat Semakin naik Sedikit-sedikit menjadi bukit Dari gajinya 1,5 juta Jadi 2 juta Dari 2 juta Dari 2 juta setengah Dari 2 juta setengah menjadi 3 juta Dari 3 juta setengah menjadi Dari 3 juta menjadi 4 juta 5 juta Dan semuanya akan menambah Dikit demi sedikit Gaji anda akan selalu naik Tidak akan pernah turun Walaupun begitu Jangan pernah sobong ketika kita di atas Ingatlah Dulu kita juga pernah mengalami Posisi saat di bawah Kita merasakan Betapa pedinya Betapa pahitnya perjuangan kita Kita juga pernah merasakan Berjuang keras Ketika kita diproses Kita naik ke atas Saat kita di atas Saat kita sudah sukses Jangan pernah sombong Ingat Tuhan Bisa membolak-balikan keadaan kita Walaupun benar Seorang youtuber Kalau memang sudah punya subscriber Memang benar Video-video dia Memang akan ditonton Benar Tapi ingat Tapi ingat Tuhan Punya banyak cara Untuk membolak-balikan keadaan Saran saya Jangan pernah ragu-ragu Untuk melangkah maju Jangan pernah takut Untuk keluar dari zona nyaman Anda Percayalah Semuanya akan indah Pada akhirnya Semuanya akan happy ending Yang dulunya kamu dikata-katain orang Sebagai orang melarat Orang miskin Orang gak punya Orang rendahan Kamu diinjek-injek Garga diri kamu Saat itu Ingat Suatu saat Perjuanganmu Akan menghasilkan Buah yang melimpah-limpah Dan berlimpah-limpah Bahkan Gaji 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 bulanan kamu Bisa mencapai Lebih dari hasil Bulanan Orang-orang yang pernah Menghina kamu Tapi jangan pernah sombong ya Walaupun orang-orang yang Menghina kamu Setelah kamu sukses Gaji mereka Masih 5 juta 4 juta 3 juta 2 juta Wah Tapi Setelah kamu sukses Gaji kamu Bukan hanya itu saja Gaji kamu Bisa mencapai Puluhan juta Bisa capai Ratusan juta Semuanya apa Semuanya itu Berkat perjuangan Kita harus menjadi padi Semakin berisi Semakin banyak Semakin melimpah Semakin menunduk Gak perlu Undang-dang-dang-deh Menunduk Semakin berisi Semakin beruang Semakin melimpah Semakin banyak Semakin menunduk Karena apa Kita harus sadar Semua yang kita miliki Semua yang kita punya Itu milik Tuhan Jangan pernah sombong Nanti kalau kamu sombong Tuhan Tuhan jengkel sama kamu Kalau Tuhan jengkel sama kamu Kekayaan kamu dicabut sama Tuhan Ya ampun ini Kekayaannya disombong-sombong kan Tak cabut aja gitu Nanti dalam sekejap Sekejap Hartamu itu bisa hangus Tuhan itu punya Sibu satu cara Itu kenapa Kita sebagai orang-orang beriman Kita harus tiru Padi Semakin berisi Semakin banyak Semakin melimpah Semakin menunduk Jangan Dangan-dangan Tidak baik Saran saya Selalu semangat Kejar kesuksesan Buat masa depan kamu Ingat Kalau saat ini Usia kamu masih Belasan tahun Kalau saat ini Usia kamu masih 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Itu masih usia Usia muda Itu masih usia Usia muda Tetaplah berjuang Supaya apa Ketika nanti Usia kamu sudah mencapai 40 50 Kamu tinggal menikmati Hasil Perjuangan kamu Kamu tinggal leha-leha Setiap bulan Mendapatkan gaji Kamu tinggal santai-santai Tidak usah Mikir-mikir kerja Tidak usah Gaji sudah banyak Tidak usah kerja-kerjaan Terkecuali Kalau di tempat kerja Kamu sudah dipercaya Sudah dapat kepercayaan Beda lagi ya Karena kepercayaan Jauh lebih berharga Daripada uang Jadi Saran saya Tetap berjuang Fokus untuk masa depan Ingat Perjuangan kamu Menentukan masa depan kamu Jodoh kamu Menentukan masa depan kamu Selain kamu berjuang Untuk masa depan Pilihlah jodoh Yang berkualitas Jangan lupa Klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen Di kolom komentar